selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya pada kesempatan ini kita akan segera memulai untuk belajar yaitu masih di pembelajaran daring silahkan anak-anak nanti langsung bergabung ke google meet yang linknya akan saya bagikan berikut ini ya sambil menunggu kalian untuk mendapatkan link google meetnya silahkan sekarang kalian absen daftar dulu sesuai contoh yang biasa kita lakukan setiap hari ya selamat menikmati 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 baiklah anak-anak silahkan kalian absen dulu selamat menikmati 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 Itu, maaf, pukul 9 pagi. Tadi kita masih persiapan. Nah, ini kalian datangnya itu tepat waktu sekalian. Dan pada saat saya pemerintahkan kalian untuk masuk ke Google. Ini kalian langsung bisa join dan mudah belum kita masuk kelas dengan tepat waktu. Nah, seperti itu anak-anak semua. Kita itu supaya bisa tercapai cita-cita kita, itu kita harus senang biasa untuk bersikap disiplin ya. Disiplin, karena teman-teman akan sangat bermanfaat supaya cita-cita kita nanti akan tercapai teman-teman, anak-anak semuanya ya. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang ini coba saya akan tanya. Anak-anak, apakah kalian memiliki cita-cita? Kalian punya cita-cita enggak ya? Iya, kira-kira cita-cita kalian apa? Coba Randy, cita-cita kamu apa, Randy? Kalau. Oke, kemudian adakah di antara kalian yang bercita-cita sebagai seorang dokter hewan? Ada enggak? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Gini, kita ibaratkan ya, sebuah cita-cita, itu nanti jika sudah tercapai, itu nanti akan ada sebuah kegiatan yang harus mereka lakukan setiap hari sebagai rutinitasnya. Misalkan dokter hewan ya, misalkan ada dokter hewan, Tentunya kalian pernah sering melihat di tetangga kalian itu ada orang yang memiliki sapi, misalkan ya. Ketika sapi di tetangga kalian itu apa itu, sakit misalkan ya, sapi di tetangga kalian sakit, itu pasti dipanggilkan apa anak-anak? Yaitu dokter dokter hewan ya. Ya, dipanggilkan dokter hewan. Nah, itu adalah pekerjaan dari dokter hewan itu adalah seperti itu. Kemudian, coba anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan, punya hewan peliharaan apa tidak? Punya. Hewan peliharaan apa tidak? Oke, punya. Salsa. Salsa hewan peliharaan kamu apa, Salsa? Salsa. Oh, masih kucing seperti kemarin ya. Kalau Candra, hewan peliharaan kamu apa, Candra? Oke, baiklah anak-anak semua ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar, menghasilkan pelajaran kita dari pelajaran yang pertama kemarin, yaitu hari ini kita akan belajar tema 6, cita-cita aku ya. Kemudian sum tema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran yang satu. Dengan muatan pelajarannya, ini adalah bahasa Indonesia. Nanti kita fokuskan untuk bahasa Indonesia, itu kita belajar tentang puisi ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan puisi. Kemudian yang kedua, ini kita belajar IPA. Nah, ini terkait dengan siklus makhluk hidup. Baiklah, anak-anak semuanya, di sini saya akan menyampaikan, yaitu berikutnya, terkait dengan manfaat mempelajari materi ini ya, anak-anak. Jadi, ini adalah pemakan materi yang sangat penting sekali daerah kurikulum 13, 2013, yaitu nanti diharapkan, makanya kalian harus perhatikan dengan seksama. Di sini, nanti setelah kita mempelajari materi ini, pembelajaran ini, kalian akan bisa mengerti ciri-ciri puisi ya. Kalian akan bisa mengerti ciri-ciri puisi. Kemudian, kalian akan mengerti siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Saya kan, saya tadi punya hewan peliharaan kucing. Kucing itu, apakah tiba-tiba langsung berhenti, lemuh, seperti itu? Tidak ya, pasti dia itu pernah mengalami masa lahir, masa kanak-kanak, masa kucing kecil. Kemudian, kalian nanti diharapkan bisa membuat sekema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalian diharapkan nanti dapat menjaga kesehatan diri dan juga keluarga ya. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini kira-kira gambar apa, Cahaya Cahaya? Seorang anak sedang apa? Halo, Randy, Randy, dengar enggak? Ya, ini gambaran anak sedang apa, Randy? Membayangkan apa itu? Ya, membayangkan cita-cita. Randy, kamu pernah enggak membayangkan kamu nanti kalau udah besar ingin jadi apa? Pernah enggak, Randy? Oke, pernah ya. kemudian, Randy, apa yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaan. Kamu ingin jadi apa, Randy? Nanti cita-citanya. Astronot. Astronot. Oke, Randy. Kamu bayangkan itu sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan. Astronot itu kan punya kegiatan ya dalam melakukan pekerjaannya. Astronot itu kira-kira kegiatannya apa? Randy, menurutmu? Ya, yaitu terbang ke angkasa luar ya. Terbang ke angkasa luar ya. Terus, makanya cuma kapsul gitu ya. Nah, kemudian, mencari benda-benda di luar angkasa untuk diteliti untuk ilmu pengetahuan yang ada di bumi ya, Randy ya. Oke, berikutnya, jika, anak-anak, jika kalian pernah membayarkan kalau kamu itu ingin mengajar menjadi seorang pilot, menjadi seorang arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni, itu adalah kalian itu sudah memiliki cita-cita. Dan kalian harus selalu disiplin supaya telah bisa mencapai cita-cita kalian itu. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini salah satu contoh, salah satu contoh dari sebuah kegiatan yang mananya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi, tentunya, ibu ini, dia itu dulu pas kecil itu sama dengan kalian, yaitu punya cita-cita. Ini kira-kira pekerjaannya ini apa? Ini, Vika. Apa, Vika? Dokternya apa? Ya, dokter hewan ya. Salsa, ini kucing kamu, kamu ini sedang sakit diperiksa dokter hewan ya ini ya. Nah, ini nanti selengkapnya, nanti ada pertanyaan di LKPD yang kemarin sudah saya bagikan kepada kalian ya. Oke, di sini, kita contohkan satu ini ya, nanti selengkapnya di LKPD. Coba, Randy, di sini kira-kira isiannya apa ini? Aku seorang apa, Randy? Aku seorang dokter hewan. Kediatan utama aku sehari-hari apa, Vera? Vera, kegiatan utama sehari-harinya apa, kira-kira dokter hewan ini? kira-kira dokter hewan yang sedang sakit ya. Oke. Baiklah, anak-anak semuanya, sekarang, coba di sini, kita akan melihat pada gambar ini. Coba, di sini gambar apa, Randy? Yang gambar pertama. Ya, gambar kucing ya. Kemudian yang gambar kedua, ini gambar apa? Chandra. Chandra ini gambar apa? gambar kelinci ya. Kemudian, ya, kemudian yang ketiga, ini gambar apa? Salsa. Ya, ini gambar ayam ya. Ya, ini adalah gambar ayam. Berikutnya, anak-anak semuanya, sekarang kita ayo membaca ya. Sekarang kita ayo membaca. Nah, di sini kalian bisa melihat tulisan ini dengan jelas apa tidak, Chandra. Coba saya besarkan dulu ya. Nah, ini nanti dibaca satu persatu secara berkiriran ya. Sementara. Oke, dibaca mulai dari semua sampai dalam hidup, dibaca Randy yang keras. semua makhluk hidup mengalami perkembangan dan hidupnya. Jangan, dan manusia mengalami perkembangan dan hidupnya. Dan perkembangan dan hidupnya. Dan perkembangan dan hidupnya. Oke, berikutnya, mulai dari kata hewan. Ini sampai besar saja. Ini dibaca sepi. Ya, keras. Oke, berikutnya, mulai dari hewan sampai metamorfosis. ini dibaca. Vera, ya keras. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, berikutnya, mulai dari di atara sampai tidak disejak sempurna. Tolong dibaca salsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. mulai dari di antara. Salsa, ayo dibaca dulu di antara sampai tidak sempurna. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. yang terkembangannya yang terkembangannya yang terkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang terkembangannya yang tidak terkembang. siap, 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 siap. Oke, baiklah, terima kasih, salsa. Oke, baiklah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada sebuah gambar. Oke, ini ada gambar. Anak-anak, ini gambar apa, anak-anak, kira-kira? Kejala DVD. Ya, ini adalah Kejala DVD, kejala demam berdarah. Nah, kejala demam berdarah, ini mengapa? Kira-kira orang ini bisa terkena demam berdarah itu mengapa? Ya, karena dia dikit nyamuk ya. Kemudian nanti kalian akan membuat tahapan skema mengapa orang ini bisa terkena demam berdarah itu. Nah, gambarannya saya panceng-panceng dulu ya, yaitu kalian pernah di rumah kalian, itu di kamar mandi atau di kolam, itu kalau misalkan di sana itu lama enggak kalian kuras, itu nanti akan ada jentik-jentik nyamuk ya. Itu adalah merupakan anak nyamuk yang berasal dari telur. Itu nanti akan tumbuh menjadi nyamuk kecil, nyamuk dewasa, dan nyamuk itu nanti bisa menggigit kalian. Bisa menyebabkan penyakit ya, yang seperti ini. Oke, baiklah, akhirnya semuanya, sekarang coba kalian membaca puisi ini. Nah, coba puisi ini tolong dibaca oleh Randy ya, cita-citaku. Randy, kamu baca puisi ini dengan keras ya. terima kasih. Terima kasih. Oke, ini adalah puisi tentang cita-cita aku ya, Cahil Nah, selanjutnya Coba terkait dengan puisi itu tadi Sekarang kalian simak tayangan video ini Ini adalah contoh pembacaan puisi ya Oke, kalian simak dulu video ini Oke, anak-anak apakah kalian bisa melihat tayangan ini, Cahil Oke, sekarang coba kalian simak dulu contoh pembacaan puisi ini ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, bersampai fluir saya Ini sinyalnya ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini adalah puisi yang dulu dibacakan oleh Kak Siapa itu Beri tangan yang menunggu ya, ketika sekolah kita itu mengadakan acara persami pada tahun 2019 Ketika itu, ketika itu belum ada pandemi COVID-19 Yang dikasih yang dikat acontecer badan, yang kita masih bisa bisa yang dicintai kemudian, dan untuk dikatakan lajir, dan untuk dikatakan alam, jadi ini adalah contoh puisi ini ya, ini adalah contoh puisi ya, ya, ini adalah contoh puisi ya, nah, ini adalah contoh puisi ya, nih Sampai juga somebody that can't say, ya, jadi dari ant, ya, jadi ini adalah contoh puisi ya, ini adalah contoh puisi ya. bersedih ya bersedih, nanti seletapnya puisi ini akan saya kirim ke global pasar, nanti untuk digunakan, menjawab LKPD ya, nah ini adalah contoh pembacaan puisi ya teman-teman oke baiklah sekarang kita akan melanjutkan, karena setelah kalian itu melihat tayangan puisi tadi kalian kira-kira mengapa mengapa Mbak Britta tadi, itu kelihatannya itu bersedih dalam membaca puisi, mengapa dia bersedih pas baca puisi itu ya karena apa, menghayati ya, memang pembacaan puisi itu harus disesuaikan dengan dengan suasana dan tema dari puisi itu ya, kalau puisi penyedihkan kita membaca juga dengan bersedih kalau misalkan puisinya bersemangat kita juga harus bersemangat seperti itu nah selengkapnya nanti kalian uraikan alasan mengapa dia kok bersedih kelihatan bersedih baca puisi itu nanti di lembar kerja yang kemarin sudah saya berikan ya kemudian anak-anak di lihat kanan melihat apa yang terdiri kanan tentunya itu nanti sudah tahu ya ciri-ciri puisi itu seperti apa nah nanti kalian cari jawabannya nanti akan ada sumber referensi yang saya bagikan di global saat tentang materi-materi penguatan tambahan yang nanti bisa kalian cari jawabannya ya untuk bisa kalian kerjakan di sana oke berikutnya anak-anak kita akan melanjutkan oke ini tadi adalah tentang contoh puisi tadi nah ini adalah mengapa dia tadi kelihatan bersedih dalam baca puisi selanjutnya anak-anak kemarin itu kalian kan subjek saya bagikan LKPD ya sudah saya bagikan LKPD lembar kerja yang saya bagikan kepada kalian dan nanti akan saya bagian lagi jadi nanti tidak saya bagian lagi ke global shop ya kemudian anak-anak silakan kalian sambil membuka LKPD kalian disini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan cara pengerjaannya itu bagaimana disana silahkan nanti yang pertama kamu kalian identifikasikan keahmian yang dibutuhkan dalam beberapa profesi lalu menuliskannya pada LKPD itu ya sesuai dengan contoh yang tadi sudah dibaca oleh Randy tadi anak-anak kemudian kalian identifikasi ciri-ciri puisi nah yang berjuta cita-citaku yang tadi sudah kalian baca bersama tadi ciri-ciri puisi itu kemudian juga kalian gabungkan kaitkan dengan contoh pembacaan puisi yang dibacakan oleh kakak Birtanan yang menungguan tadi ketika dipersahami sekolah kita ya kemudian tadi disini kita kait-kaitkan dengan kalian menemukan masalah itu kalian sekerjakan LKPD serta cobalah untuk menyelesaikan masalah sumber belajar nanti pakai ini ya nanti saya pilihkan ke grup whatsapp ini nanti bisa kalian jadikan referensi untuk mencari jawaban kalian ya nanti akan saya bagikan ini sekarang anak-anak silahkan kalian masuk ke grup whatsapp kembali dan kita akan google meet lagi 30 menit lagi disini kalian keluar dari google meet ini dan masuk ke grup whatsapp untuk mengerjakan ini kita konfigurasi melalui grup whatsapp oke baiklah anak-anak sekarang silahkan kalian keluar dari grup whatsapp maaf keluar dari google meet ini ya terima Terima kasih telah menonton 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 Sudah 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke, Vika sudah masuk ini ya Oke, Vika sudah masuk Oke, baiklah anak-anak semuanya Tadi kalian sudah mengerjakan LVK PD kalian masing-masing secara mandiri Sekarang anak-anak kita akan melakukan evaluasi hasil penyelidikan kalian Melalui diskusi kelas ya Nanti kita akan pecahkan bersama tentang masalah yang tadi kalian sudah coba untuk pecahkan Oke, disini coba anak-anak kalian perhatikan tayangan ini Oke, sebentar saya share screen dulu Anak-anak apakah kalian sudah bisa melihat tayangan ini? Sudah, Kak Oke, sebentar Ini adalah LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan Oke, sebentar saya atur dulu biar tampilannya bisa bagus Gimana anak-anak ini? Kalian jelas tidak melihatnya? Oke, baiklah bentar anak-anak Ini adalah tadi LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan Ini saya ganti ke luar ruang kelas ya Dikatakan dalam ruang kelas itu sinyalnya kurang begitu memadai Jadi tadi kita ganti linknya ya Namun tidak masalah Baiklah anak-anak semuanya Coba tentunya kalian tadi sudah mengerjakan semua untuk LKPD-nya Dan semua sudah tertuang disini Semoga kalian nanti bisa membaca satu Menemukan permasalahannya dan bisa menjawabnya Coba perhatikan disini anak-anak Nah ini kita bahas ya Tadi yang sudah kalian kerjakan Nah ini adalah kita Tadi kalian sudah mengamati gambar-gambar ini Nah ini kalian tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan pada gambar ini Coba untuk yang pertama Yang pertama Sebti Untuk gambar pertama ini coba jawaban kamu apa Sebti? Kira-kira yang terhasil Aku serang guru kegiatan utamaku sehari-hari adalah Mendidik mengajarkan murid-murid untuk berbelaku baik Seperti sopan dan santun Oh iya bagus sekali Sebti ya Itu sesuai sekali dengan cita-cita kamu ya Kamu kan juga ingin menjadi guru Berarti nanti kalau kamu menjadi guru Itu pekerjaan kamu kegiatannya adalah seperti itu Oke Berikutnya yang nomor dua Nah ini ada gambar orang yang sedang menggambar Coba Salsa Jawaban kamu apa Salsa? Seorang arsitek Iya seorang arsitek Seorang arsitek Apa itu kegiatannya lah Menggambar ya Menggambar bukan sembarang menggambar ya Tapi menggambarnya itu Menggambar gedung Rancangan-rancangan bangunan Seperti itu Kemudian untuk berikutnya Chandra Coba jawaban kamu apa Chandra? Untuk nomor tiga ini Seorang arsitek Kegiatanku Untuk musuh Rancangan Memeriksa Mencari tahu penyakit Bapak-bapak Hewan Membarui obat Untuk menembuhkan penyakit Dan juga Jaga Kesehatannya Ya Kamu kalau di rumah Punya hewan peliharaan Itu dijaga ya Jadi dokter hewan Kalau kamu ingin jadi dokter hewan Kegiatannya Kegiatannya Seperti itu Anak-anak Nanti kamu ya Oke Berikutnya Anak-anak Yang sudah kalian terjaga tadi Berikutnya Di sini Aku seorang Titik-titik Untuk berikutnya Ini ada orang Yang sedang menggambar Menggambarnya Ini di sebuah Apa nih ya Nah Coba ini Dijelaskan Coba Vera Jawaban kamu Gimana Vera Aku seorang Melukis Kegiatan utamaku Sehari Jalan melukis Objek Seperti Wajah Pemandangan Dan hal-hal lain Kemudian Aku tuangkan Dalam Oke Bagus Berikutnya Yang gambar Terakhir Coba Randy Apa Randy Ini Menurut Jawabannya Aku seorang Bilat Kegiatan utamaku Sehari Dalam Mengumumkan Menerbakan Besawat Untuk Mengantarkan Para Oh iya Bagus Anak-anak Nah Sekarang Tentunya Kamu tadi Anak-anak Ini sudah Membuat Kesimpulan Nah Kesimpulan Nah Di sini Tadi Bagaimana Dengan Kamu Kamu Pasti Mempunyai Mimpi Dan Harapan Tentang Kegiatan Atau Pekerjaan Kelak Nanti Nah Itu adalah Yang dimasuk Dengan Cita-cita Itu adalah Seperti itu Nah Kemudian Tuliskan Cita-citamu Kegiatan Utama Dan Keahlian Yang Harus Kamu Miliki Sehubungan Dengan Cita-cita Kamu Coba Vika Kamu apa Vika Cita-citanya Oh iya Vika Cita-citanya Adalah Seorang Koki Berarti Dia itu Ingin Menjadi Koki Maka Kegiatannya Sehari-hari Dalam Pekerjaannya Itu Menyiapkan Makanan Membuat Makanan Memasak Di Restoran Atau Di Hotel Oke Baiklah Terima Kasih Vika Selanjutnya Anak-anak Terkait Dengan Puisi Nah Ini adalah Kalian Tadi Telah Membaca Puisi Dibaca Bersama-sama Dan disini Di AKPD Juga Sudah Saya Berikan Nah Sekarang Ciri-ciri Puisi Nah Tentang Ciri-ciri Puisi Ini tadi Yang belum Saya panggil Siapa Nana Yang tadi Belum Menjawab Siapa Yuk Coba Randy Randy Ciri-ciri Puisi Itu apa Si Randy Tadi Dari hasil Penyelidikan Kamu Coba Dibaca Jawaban Kamu Randy Puisi Terdiri Dari Kumpulan Kata-kata Yang Tersusun Menjadi Terbaris Baris Setiap Baris Terbunyi Kata Vokal Setiap Baris Terakhir Terbunyi Vokal Kata Teratur Atau Seirama Oke Bagus Selanjutnya Tadi Di depan Itu Kan Ada Ada Kak Bripta Yang Sedang Membaca Puisi Membaca Puisi Dia Sedih Banget Membaca Puisi Bersedih Mengapa Peserta Dede Bersedih Pas Membaca Puisi Itu Safety Apa Sebenarnya Vap Safety Kamu Kenapa Menyesuaikan Dengan Suasana Puisi Oke Ini adalah Tadi Tentang Yang Bahasa Indonesia Sekarang Kita Lanjut Untuk Melakukan Pembahasan Yang Berikutnya Ini adalah Yang IPA Ini Yang Sangat Kalian Harapkan Yaitu Hewan-hewan Kesayanganmu Oke Coba Sekarang Kita Buka Dulu Yang Ini Coba Anak-anak Perhatikan Gambar Ini Seret Oke Ini Hewan Piharaannya Salsa Salsa Itu kan Sukanya Kucing Ini Hewan Piharaannya Dia Oke Anak-anak Apakah Gambar Ini Terlihat Dengan Jelas Dari Situ Terlihat Atau Tidak Oke Oke Berhatikan Coba Tadi Setelah Kalian Amati Amati Gambar Berikut Dan Susunlah Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Hewan Pada Gambar Yang Menjadi Tahapan Ini Beri Nomor Urut Tentunya Di LKPD Kalian Sudah Kalian Nomor Semua Urutan Dari Yang Paling Kecil Sampai Paling Dewasa Coba Gambar Yang Pertama Kucing Coba Salsa Ini Hewan Piharaan Salsa Ini Nomor Satunya Urutan Pertama Dari Kucing Yang Mana Salsa Yang Kecili Yang Yang Ini Ini Nama Berapa Itu Nomor Satu Ya Ini Nomor Satu Terus Nomor Duanya Yang Ini Apa Yang Kiri Yang Kiri Yang Ini Berarti Ini Anaan Cik Bayek Kemudian Setelah Itu Ini Nomor Dua Kemudian Setelah Itu Yang Ini Oke Salsa Baiklah Berikutnya Vera Untuk Gambar Nomor Dua Ini Yang Pertama Ya Yang Mana Vera Vera Nomor Dua Ini Tentang Ayam Yang Mana Ayam 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 Setelah Langsung Langsung Setelah Yang Ini Setelah Itu Yang Ini Oke Selanjutnya Coba Buatlah Kesimpulan Tahapan Siklus Dari Hewan Randy Jawaban Kamu Gimana Randy Siklus Terletak Pada Jenis Hewan Itu Masing Masing Ya Siklus Terletak Pada Jenis Hewan Itu Masing Masing Jadi Setiap Hewan Itu Memiliki Siklus Sendiri Sendiri Selanjutnya Coba Vika Jelaskan Mengapa Orang Tersebut Di Awal Tadi Di Awal Belajaran Kita Orang Tersebut Tena Penyakit Demam Berdarah Penjelasannya Kesimpulannya Gimana Vika Orang Tersebut Terkena Demam Berdarah Tanah Dikit Nyamuk Supaya Tidak Terkena Penyakit TBD Kita Harus Menjaga Kebersihan Lingkungan Untuk Memberantah Jauh Hidup Nyamuk Oke Bagus Semuanya Itu Tadi Sudah Kalian Presentasikan Untuk Yang Jawaban Kalian Pada LKPD Kalian Kita Selesaikan Diskusi Kelas Nanti Itu Nanti Pada Akhir Kegiatan Pembelajaran Ini Kalian Kumpulkan Ya Kalian Kumpulkan Di foto Kemudian Dikirimkan Ke grup Whatsapp Kelas Nanti 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 Periksa Dan Nilai Anak Anak Semuanya Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Coba Kalian Perhatikan Anak Apakah Kalian Sudah Bisa Melihatnya Anak 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 Ini Sudah Bisa Terlihat Apakah Belum Oke Sudah Bisa Terlihat Oke Ini Tadi Yang Sudah Kita Kerjakan Anak Anak Tadi Kalau Misalkan Saya Lihat Itu Kalian Semuanya Bisa Memasahkan Masalahnya Dan Bisa Menjawab Pertanyaannya Kalian Adalah Anak Anak Yang Hebat Dan Patut Untuk Dibanggakan Teruslah Kalian Belajar Supaya Nanti Kalian Bisa Mencapai Cita-cita Kalian Semuanya Oke Baiklah Anak Semuanya Coba Kalian Perhatikan Disini Adalah Terkait Dengan Tadi Mengapa Seseorang Itu Bisa Terkena Penyakit Demam Berdarah Mengapa Orang Kena DPD Itu Awalnya Digikit Nyamuk Coba Kalian Perhatikan Disini Disini Tahap Daur Hidup Perkembang Biakan Nyamuk Itu Adalah Awalnya Dari Adult Adult Apa Yaitu Nyamuk Dewasa Ini Female Mascuitos Light Axe Dia Itu Nyamuk Dewasa Itu Bertelur Bertelur Di Container That Hot Water Container Itu Arti Apa Container Itu Bisa Kaleng Bisa Tempat Pengabungan Air Yang Disana Ada Airnya Menggendang Dalam Waktu Lama Dia Bertelur Disana Kemudian Ini Telurnya Kemudian Berikutnya Telur Telur Ini Menetas Menetas Dalam Beberapa Hari Sampai Beberapa Bulan Di Air Nah Ini Akhirnya Dia Menjadi Larva Larve Lives In Water Larva Ini Hidup Di Air They Develop Into Pupas A few Days As Five days Biasanya Lima Hari Dia Menjadi Pupa Nah Jentik Jentik Nyamuk Itu Kalian Pernah Melihat Ya Kalau Orang Jawa Ngomongnya Uget Uget Di Neng Jeding Atau Di Penampungan Air Digentong Kemudian Pupa Sleeve In Water Pupa Itu Hidup Di Air Mereka Berkembang Menjadi Dewasa Terbang Terbang Menjadi Mask Witness Dewasa Dalam Waktu Tiga Sampai Tiga Hari Nah Ketika Nyamuk Dewasa Ini Dia Terinfeksi Dengan Virus Ini Adalah Dia Menggigit Kalian Itu Nanti Bisa Menyebabkan Penyakit Demam Berdarah Nah Nyamuk Itu Merupakan Serangga Kecil Yang Sangat Mengganggu Selain Sumber Penyakit Gigiran Nyamuk Menyebabkan Reaksi Alergi Seperti Bentol Dan Gatal Makanya Ketika Kalian Vika Pernah Digigit Nyamuk Apa Tidak Vika Randy Kamu Pernah Digigit Nyamuk Apa Tidak Pernah Rasanya Enak Apa Tidak Tidak Oke Baiklah Randy Sekarang Terkait Dengan Penyakit Demam Berdarah Tadi Coba Randy Kamu Baca Ini Dengan Keras Ya Satu Dua Tiga Demam Berdarah Atau Demam Berdarah Adalah Penyakit Yang Disembakkan Oleh Infeksi Virus Dan W Ini Masuk Kedaran Topo Manusia Melalui Ketan Nyamuk Aiden 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 Pribus Yang Hidup Di Lair Tropis Dan Sud Tropis Jika Ketan Demam Berdarah Segera Ditolak Rumah Sakit Untuk Mendapat Tolongan Dokter Membaca Buisi Dengan Menghayatan Bisa Bersedih Mampu Berapi-api Sesuai Tema Buisi Yang Dibajakan Oke Anak Ini Merupakan Kesimpulan Dari Pembelajaran Kita Hari Ini Yaitu Kaitannya Dari Semua Pembelajaran Itu Demam Berdarah Penyakit Disebabkan Oleh Infeksi Virus Virus Dennyum Virus Ini Masuk Dalam Tuh Manusia Melalui Gigitan Nyamuk Aedes Aigepti Kalau Misalkan Kita Tidak Ingin Kena Penyakit Ini Kita Harus Menjaga Kebersihan Supaya Daur Hidup Nyamuk Daur Hidup Hewan Ini Tidak Merebak Dan Menyerang Kita Kemudian Kalau Kita Terkena Penyakit Ini Kita Langsung Saja Minta Pertuangan Dokter Dokter Merupakan Salah Satu Contoh Profesi Yang Tadi Kalian Cita Citakan Kemudian Membaca Puisi Itu Kita Harus Penuh Dengan Penghayatan Kalau Bersedih Bersedih Kalau Berapi Api Sesuai Dengan Selanjutnya Bagaimana Menurut Kalian Untuk Pembelajaran Pada Hari Ini Menyenangkan Alhamdulillah Menyenangkan Ya Pembelajaran Dari Ini Menyenangkan Kalian Bisa Belajar Dari Sumber Belajar Ingat Belajar Itu Sumbernya Bukan Hanya Dari Bapak Ibu Guru Tapi Kalian Bisa Juga Membaca Buku Melihat Website Website Atau Blog Menonton Video Youtube Tentang Pendidikan Kemudian Kira-kira Randy Sikap Apa Saja Yang Perlu Kamu Bangun Untuk Menggapai Cita-cita Apa Randy Yaitu Rajin Apa Ya Rajin Belajar Selain itu Anak Disiplin Juga Kalian Tegakkan Kemudian Manfaat Apa Yang Akan Kalian Berikan Kepada Orang Lain Jika Kamu Mencapai Cita-cita Kamu Vika Vika Kamu Tadi Cita-cita Yang Menjadi Apa Koki Manfaat Kamu Pada Orang Lain Kamu Apa Vika Menyediakan Makan Menyediakan Makanan Untuk Orang Lain Tentu Saja Bagaimana 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 Upaya Upaya Kalian Dalam Menjaga Diri Dari Penyakit Demam Berdarah Kalau Kalian Tahu Demam Berdarah Disebabkan Oleh Gigitan Nyamuk Itu Upaya Kalian Apa Harus Membersihkan Apa Ya Semua Apa Ready Supaya Tidak Kena DPD Membersihkan Lingkungan Sekitar Ya Lingkungan Sekitar Ya Anak Marilah Kita Selalu Menjaga Kebersihan Supaya Kita Selalu Sehat Kalau Kita Sehat Kita Bisa Tercapai Cita-cita Kita Masing-masing Yang Ingin Jadi Astronot Bisa Jadi Astronot Kemudian Yang Ingin Jadi Koki Juga Bisa Menjadi Seorang Koki Selanjutnya Nanti Kalian Silahkan Kumpulkan LKPD Kalian Di Foto Dikirimkan Ke grup Whatsapp Kelas Kita Nanti Selanjutnya Sampai Rumah Kalian Saya berikan tugas Untuk Tindak Lanjut Ya Rencana Tindak Lanjut Yaitu Kalian Bekerjasama Dengan Orang Tua Berdiskusi Mengenai Tahapan Tahapan Hewan Peliharaan Yang Ada Di Rumah Kalian Misalkan Di rumah Kalian Kalian Punya Sapi Kalian Diskusi Dengan Orang Tua Misalkan Rendi Gini Pak Sapi Kita Kok Bisa Gede Bisa Banyak Awalnya Sapi Dewasa Itu Nanti Jantan Betina Bertemu Kemudian Hamil Setelah Melahirkan Kecil Remaja Dewasa Contohnya Seperti Itu Kemudian Untuk Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Kita Marilah Kita Menyanyikan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa Bersama Sama Ayo Kita Mulai Yang Keras Satu Dua Tiga Satu Nusa Satu Nusa 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 dan bersama kita bila bersama Baiklah anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semuanya Oke anak-anak, terima kasih, terima kasih Berikutnya anak-anak, tepuk tangan untuk saya Oke, terima kasih, terima kasih anak-anak Berikutnya anak-anak, Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan sudah tercapai tujuannya Nanti tinggal tugas kalian ada dua, yaitu mengirimkan LKPD dalam bentuk difoto dikirimkan ke grup WhatsApp kelas kita Nanti akan saya nilai setelah ini Kemudian kerjasama dengan orang tua tadi, jangan lupa Selanjutnya anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran Ini marilah kita berdoa dulu Tolong Randy dipimpin berdoa dan semua berdoa yang keras ya Satu, dua, tiga, Randy yuk Mari teman-teman kuda menerima Mari berdoa Terima kasih 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 Salam hangat Bapak ibu guru kepada orang tua kalian Masih-masih di rumah Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian keluar dari Google Meet ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih